Suhadi alias Grandong warga desa Rowo laku kesamatan KJNK Bupaten Pekalongan tak bisa berkutik saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi Jumat siang. Suhadi ditangkap petugas karena dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan mengancam korban akan menyebarkan foto-foto di dalam ponsel milik korban. Selain menangkap pelaku, pihak Satunit PPA Polres Pekalongan juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam milik korban dan sekotak pil KB yang digunakan pelaku untuk mencegah agar korban tidak hamil. Pelaku ini melakukan hubungan dengan korban, itu dengan cara mengancam. Sudah tiga tahun baru dilaporkan tanggal dua oleh ibunya. Dan ini dilakukan pertama kalinya di rumahnya korban, kemudian di rumah pelaku, kemudian di belakang terakhir di belakang rumah pelaku. Atas perbuatan kecik tersebut pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai Undang-Undang tersebut pelaku akan diancam dengan hukuman 20 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Triano Sefulo melaporkan untuk NET.